Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fredy Sudariantus Berbiasa kasus Jalan Jagak Subak Malam ini Saya akan melanjutkan Membahas siapakah sebenarnya Yang membawa Atau memakirkan Mobil Alphard Tadi pagi Saya sudah bercerita Ya masalah Siapakah kira-kira yang Memakirkan mobil Alphard Kalau misalkan Benar apa yang disampaikan oleh Danu Ya sekali lagi Jika benar apa yang disampaikan Danu Bahwa Semua yang disampaikan adalah Ada saksi Y Saksi M dan AA Empat orang disebutkan oleh saksi Danu Maka Kalau misalkan M Ibu Mimin Tidak mungkin Karena belum bisa Kita tahu Tidak ada berita bahwa Ibu Mimin bisa mengendali mobil Alphard Kemudian Adalah Pak Yosep Sudah jelas di media juga Pak Yosep tidak bisa mengendali mobil Alphard Nah Berarti tidak sisa dua Atau tiga Bersama Danu Danu Abi Atau Arigi Disampaikan di video sebelum pagi tadi Saya mengatakan bahwa Danu Danu Tidak pernah terpantau Bisa mengendali mobil Alphard Selama bersamaan dengan kami Selama dua tahun Danu tidak bisa mengendali mobil Alphard Bukan mobil Alphard Mobil saja mungkin tidak bisa Seperti yang sisa dua Yaitu Abi dan Arigi Kalau misalkan diantara Abi dan Arigi Kira-kira Siapa Antara Abi dan Arigi Sisa dua kan Ini sekali lagi Konteknya adalah Jika benar Ya sekali lagi Konteknya jika benar Apa yang disampaikan oleh Saudara Ramdanu Ya Karena kan ini kan masih Masih Menunggu Kepastian Rilis dari pihak kepolisian Bahwa apakah ini semua benar atau tidak Karena kita masih menunggu Nah kita asumsi dan patokannya Jika benar Apa yang disampaikan oleh Danu Bahwa ada Empat orang Maka Tadi dua tidak mungkin Sisa dua Yaitu Abi dan Arigi Nah kalau misalkan Sisa dua itu Ya kita tinggal Tinggal pilih Tidak jauh Apakah Abi Atau Atau Arigi Seperti itu Ya Tentu Kita harus bertanya Kepada Keluarga Siapa diantara mereka Yang sudah mempunyai SIM Ya Siapa yang sudah mempunyai SIM A Di antara keduanya Tentu ini harus dicari tahu Kalau tidak salah Saya pernah mendapatkan informasi Untuk SIM Mungkin mereka punya Ya untuk SIM Tapi untuk mengendarai mobil Sepertinya Belum terdengar juga ada informasi Bahwa mereka bisa mengendarai mobil Di antara keduanya Tetapi begini Pada saat Ada orang Pada saat mengendarai Motor bisa Dia bisa mengendarai mobil Tetapi mungkin Belum bisa dia Ke jalan Ke jalan raya Tetapi kalau untuk memarkirkan Mungkin masih bisa Nah Tentu pertama kita harus cari tahu dulu adalah Apakah Mereka punya SIM Terutama SIM A Ya Setelah itu Baru kita cari tahu Di antara mereka Siapa yang Bisa mengendarai Nah sekali lagi Kalau sisa dua Kita hanya sekarang gini Kita main tebak-tebakan saja Ya Main tebak-tebakan Kira-kira Di antara Arigi dan Abi Misalkan Sekali lagi Misalkan ya Kan ini patokannya adalah Jika benar Apa yang disampaikan oleh Danu Kecuali Kalau yang disampaikan oleh Danu Tidak benar Misalkan Seperti itu ya Nah ini kan ranahnya pihak kepolisian Benar dan tidaknya ada di pihak kepolisian Ya kan Ini kan masih penggodogan Antara Danu dan Pak Yosep masih digodok Ya Mereka kan sudah ditahan disana digodok Mereka apakah terbuka Apakah mereka sudah mengatakan Sejujur-sejujurnya Ya kan Sementara kan kita tahu bahwa Apa yang disampaikan oleh Danu Mengatakan bahwa empat orang ini Nah Kembali lagi Kalau misalkan itu benar Apa yang disampaikan Danu Berarti tinggal sisa dua orang Antara Abi atau Arigi Nah silahkan Kalau di konten ini Saya tidak akan mengada-ada Ya Saya tidak akan mengada-ada Karena kita tidak tahu siapa kan Yang sebenarnya itu Ini kan masih ranah pihak kepolisian Ini jelas ini masih ranah kepolisian Nah Misalkan kalau di antara dua Sekali lagi misalkan kalau di antara dua Antara Abi dan Arigi Kira-kira siapa Menurut Anda sekalian Menurut teman-teman sekalian Konteksnya sekali lagi Ini bukan masalah kepastian ya Bukan masalah kepastian Karena kalau itu kan nanti Lain ceritanya Ini sekali lagi Berpatokan atas dasar Pengakuan Atau keterangan dari Saudara Ramdanu Bahwa di TKP ada Empat orang Yang disebutkan tadi Dan kalau bicara masalah Mobil Arpat Siapakah yang mengendarai Jika masih dalam lingkungan itu Empat orang itu Maka tebakannya Ada dua Karena Pak Yosep tidak bisa mengendarai Ibu Mimin juga belum bisa mengendarai Dan juga seperti tidak pernah Saya terlihat mengendarai Berarti hanya sisa dua Yaitu Arigi atau Abi Nah seperti itu Kalau di antara dua itu Misalkan sekali lagi Kira-kira siapa Tebakannya kepada siapa Antara Abi Dan Arigi Nah ini sekali lagi Hanya tebak-tebakan Bukan kepastian Bukan yang sebenarnya Karena yang sebenarnya Yang pasti itu ada di pihak kepolisian Tentunya mereka sudah Mempelajari ini semua Kalau tebak-tebakan Silahkan anda menebak Kira-kira Siapa saja Kalau misalkan di sana Nggak usah ada dua lah Sudah sebutkan aja dari Danu Pak Yosep Ibu Mimin Abi Dan Arigi Di antara lima Di antara lima Kira-kira menurut anda siapa Ya Kita tebak-tebakan saja Karena Mungkin saja Nanti di pra-rekonstruksi Nanti akan diperlihatkan Siapa yang mengendarai Bobil Alphard Sekali lagi Sebagai tebak-tebakan Anda Memilih siapa Tentu Rekat-rekat sekalian Sahabat akan menanyakan juga Kepada saya Kira-kira Bang Freddy Siapa Kan gitu Ada pertanyaan balik Ya kalau Misalkan Tebak-tebakan Sekali lagi ya Kalau tebak-tebakan Siapa Kira-kira bisa mengendarai Bobil Alphard Di antara lima Saya sudah menyebutkan Pak Yosep Kata tidak mungkin Ibu Mimin Yang paling saya Menebaknya adalah Saudara Abi Ya tebakan saya Misalkan lagi ini tebakan Tebakan itu bisa salah Bisa benar Ya Antara benar dan tidak Itu hanya tebakan-tebakan saja Sekali lagi Ini saya katakan Berkali-kali ini Patokannya jika danu benar Ya kan Jika danu tidak benar Berarti ada yang lain Di antara mereka semua Tapi karena ini Kita tahu Di media Sudah jadi tersangka Lima orang ini Bangka tidak akan jauh Daripada lima orang ini Jika benar Bangka tebakan saya adalah Saudara Abi Tentu Untuk kebenarannya Nanti kita tunggu Prarekonstruksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati